Desa Warga Desa Nagrak, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dikejutkan dengan ditemukannya ribuan batu berukuran besar di wilayah perkebunan mereka. Batu yang ditemukan sebagian berbentuk persegi panjang dan kotak. Warga percaya, batu-batu tersebut adalah peninggalan zaman kerajaan. Pemerintah Kecamatan Buah II bersama unsur Polri meninjau lokasi ditemukannya ribuan batu berukuran besar di wilayah Desa Nagrak, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selain berukuran besar, sebagian batu tersebut berbentuk persegi panjang dan kotak. Batu-batu tersebut terhampar hingga sepanjang 100 meter. Pihak desa mengatakan, batu ditemukan warga saat sedang membuka jalan ke area perkebunan. Lokasi ditemukannya batu-batu tersebut berada di wilayah perkebunan di atas tanah milik warga dan sebagian tanah khas desa. Batu-batu tersebut dipercaya merupakan peninggalan dari zaman kerajaan. Ada sebagian warga yang kebetulan bekerja di TPPT pembuatan jalan usaha tanah tersebut yang menceritakan bahwa di sebelah utara ada tumpukan batu yang unik. Tebaran batu ini yang sepanjang lebar kurang lebih hampir 10 meter dengan panjang-memanjang dari atas bukit sampai ke arah sungai itu kurang lebih tebaran batu mencapai panjang 100 meter. Ini potensi yang sangat-sangat besar untuk bisa dikembangkan untuk daerah wisata. Sementara itu pihak kecamatan mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pihak geologi terkait temuan batu-batu besar tersebut. Cerita orang tua ya, dari cerita ada semacam legenda katanya karena jadi patilasan, patilasan Rabu Silwangi. Tapi kebenaran tidaknya ya saya juga tidak bisa memastikan masalah tersebut. Makanya kami mau mengkoordinasikan lah. Baik segi keperbuakalaan termasuk juga jenis-jenis batu. Diduga masih ada batu-batu lainnya yang tertimbun di bawah tanah di lokasi tersebut. Rencananya lokasi tersebut juga akan dijadikan kawasan wisata. Diki Guntara, Bandung TV